Intro Disiarkan langsung dari gedung kompas Jalan Serota nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta Selamat pagi sahabat sonoran dan juga smart listeners Dimanapun anda berada Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Saya Feni menyapa anda Di program Family Talks Hingga nanti jalan pokok 10 Kita akan berbincang dengan satu tema menarik Dengan narasumber yang sudah hadir di studio Saya mau sampaikan dulu yang pertama Ada Ibu Erlina Hidayati Sumar di SIPMM Selaku Kepala DP3AP2DIY Selamat pagi Ibu Erlina Selamat pagi Mbak Feni Selamat pagi juga para pendengar Sisonora dan smart listeners Dimanapun berada Baik, kabar baik ya Ibu ya Alhamdulillah baik hari ini Terima kasih Ibu sudah hadir di pagi hari ini Dan juga tidak ketinggalan ada Bapak Imam Priyono Deput Ranto SEMSI selaku komisi DDPRDDIY Selamat pagi Pak Imam Selamat pagi Mbak Feni Sehat selalu ya Pak Imam ya Alhamdulillah Selamat pagi juga untuk Ibu Erlina ini Yang selalu ceria Selalu membimbing anak-anak Sehingga anak-anak sukses menjadi sukses Amin Serta para pendengar semua Semoga semua dalam lindungan Tuhan dan sehat Amin Terima kasih Pak Imam juga sudah hadir di studio Di pagi hari ini Dan sahabat sonora serta smart listeners Di pagi hari ini kita akan berbincang satu tema Yaitu seputar saying no to bullying Nah perbincang menarik ini Anda juga bisa bergabung Untuk mengirimkan pendapat Anda Ataupun bertanya seputar tema kita Kepada kedua narasumber kami Di 0817-5483-200 Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 10 Baik Bu Erlina dan juga Pak Imam Untuk perbincang kita di tema pagi hari ini Saying no to bullying ya Ibu Tentunya ini satu hal yang mungkin tidak bisa lepas Dari lingkungan anak-anak Remaja bahkan mungkin sampai besar juga ya Tapi mungkin tanpa kita sadari ya Ibu ya Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Bullying nih untuk sahabat sonora Serta smart listeners itu adalah pengertian yang seperti apa nih Ibu? Monggo silakan Ya kita apa namanya sering ya Sering sekali mendengar tentang bullying Atau perundungan kalau bahasa Indonesianya gitu ya Tampaknya kok terjadi di mana-mana ya Betul Tetapi memang kemudian menjadi mengemuka Ketika banyak juga terjadi di sekolah-sekolah gitu Artinya yang menimpa anak-anak gitu ya Karena anak-anak ini generasi ke depan yang sangat berguna Begitu untuk nantinya berperan di dalam pembangunan Maka kemudian tidak boleh ada kekerasan Termasuk perundungan atau bullying ini Nah bullying sendiri atau perundungan itu kekerasan Salah satu jenis kekerasan gitu ya Yang berupa penindasan gitu Yang dilakukan secara sengaja Dan kemudian Dilakukan secara terus-menerus Yang lalu itu tujuannya menyakiti Baik secara psikis Fisik juga Maupun seksual gitu Nah ini biasanya dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memiliki relasi kuasa Terhadap korban yang menjadi korban bullying itu tadi Nah maka memang kenapa kok tidak boleh ya bullying itu Kita say no to bullying itu Karena memang dampaknya Bagi korban itu sangat banyak Berpengaruh pada kualitas hidup korbannya Baik itu secara psikis ya Psikologis gitu Maupun juga bisa secara fisik Kalau itu bullyingnya fisik gitu ya Dan biasanya berdampaknya itu lama Menimbulkan trauma gitu ya Menimbulkan ketidaknyamanan Bahkan kemudian bisa berakibat pada dampak dari sisi kesehatan Karena tertekan Karena apa namanya Mengalami psikis yang terganggu Kesehatan mental yang terganggu juga Sehingga kemudian merembet pada kesehatan fisiknya Dan terutama untuk anak-anak yang menjadi korban bullying ini Juga seringkali kemudian membuat prestasi belajarnya menurun Ya karena tertekan dan sebagainya Apalagi bila pelaku bullying itu adalah teman sekolah Misalnya Atau teman lain kelas yang ada di sekolah Atau bahkan misalnya Terjadi pelaku bullyingnya adalah pengajar sendiri Atau guru gitu Atau orang-orang dewasa yang ada di sekolah tersebut Nah maka dampaknya bagi anak juga akan menjadi berat Karena setiap hari Hampir setiap hari kemudian ketemu dengan pelaku gitu ya Baik itu ketika dilakukan lagi Dilakukan lagi gitu Terus menerus bullying Ataupun tidak dilakukan bullying tetapi melihat dari pelaku Begitu di sekolah gitu Nah itu juga berefek pada psikisnya si anak Nah seringkali juga terjadi juga di masyarakat Berteman misalnya ya pertemanan yang kemudian ada bullying terhadap anak Orang dewasa pun bisa menjadi korban bullying juga gitu ya Baik laki-laki maupun perempuan gitu Dan kemudian juga seringkali yang sangat disayangkan bullying atau perundungan ini juga terjadi di dalam keluarga Biasanya memang antara pelakunya adalah orang dewasa Entah itu orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah terhadap anak-anak gitu ya Karena relasi kuasa ini biasanya menjadi penyebab adanya bullying itu Bisa juga terjadi suami terhadap istri gitu Atau mungkin mertua terhadap nantu Pokoknya yang punya relasi lebih kuat itu terhadap korbannya yang gak berkuasa tadi gitu Sehingga seringkali kemudian tidak bisa menolak Kemudian tidak bisa menghindar Dan kemudian berulang terus menjadi korban bullying Nah itulah kenapa kita selalu mengatakan Jangan ada bullying karena dampaknya terhadap korban itu begitu besarnya Seringkali juga tidak nampak secara langsung gitu ya Tetapi mengurangi kualitas hidupnya Menjadi menyendiri Jadi gak bisa tidur Menjadi tidak nafsu makan dan sebagainya Efek dari korban bullying itu tadi Dan efeknya juga jadi minder, kecil hati Iya, tidak percaya diri, rendah diri Apalagi kalau itu anak-anak ya Ibu ya Iya, betul Oke, kalau dari Pak Imam sendiri menanggapi bullying nih Pak Yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita Tapi tidak terlihat sebenarnya bullying itu ya Pak ya Monggo Pak silahkan Kalau saya melihatnya sederhana Dari segi eksekutif saja ada yang disebut Ibu Erlina tadi yang disarakan Ibu Erlina itu sebenarnya yang disarakan kejadian sehari-hari yang dialami Ibu Erlina Datanya Ibu Erlina Jadi bullying itu terjadi karena lingkungan Lingkungan Misalnya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Orang yang memiliki kuasa itu biasanya bisa membuli Baik di tingkat anak-anak Sehingga Ibu Erlina melihat Ada hal-hal yang harus diselesaikan Diselesaikan dengan apa Kalau saya selaku anggota DPRD ya dengan perundang-undangan Ibu Erlina melihat misalnya Tadi bullying di sekolah terhadap anak-anak Itu bagaimana kita menciptakan suasana misalnya lingkungan di Misalnya rumah sendiri Environment atau lingkungan di Misalnya daerah lingkungan sekitar tempat tinggal Lingkungan di sekolah Bagaimana kita menciptakan aturan-aturan Yang bisa pemerintah itu hadir mengeluarkan anggaran Sehingga anak-anak itu bisa dididik dengan baik Misalnya kalau dia agamanya Nasrani Ya kalau pas hari libur ada sekolah minggu, sekolah apa Kalau yang agamanya Islam Ini pemerintah harus hadir Dalam arti menangani hal-hal yang berkaitan dengan Bagaimana perilaku anak ini Dibentuklah oleh pemerintah Bersama dengan warga lingkungan yang baik Kalau hal-hal yang berkaitan dengan bullying Ibu Erlina pasti tahu persis Karena dia menangani Bagaimana kekerasan rumah tangga Sehingga ada undang-undang Perlindungan terhadap anak dan perempuan Ini yang selalu harus dikaitkan Dikaitkan tidak hanya kita menyelesaikan saja Tetapi bagaimana kita mencegah Yang penting pencegahnya itu Bagaimana pencegahnya Yang pertama pencegahnya Bagaimana kita melakukan lingkungan itu menjadi lingkungan yang sehat Bu Erlina tidak bisa bekerja dengan sendiri Tetapi bekerja dengan dinas lain Misalnya mendidik lingkungan anak-anak sehat Itu dengan binamintal Misalnya mendidik anak-anak berkegiatan sehat Misalnya dengan dinas pemuda dan olahraga Misalnya berkreasi dalam kebudayaan Bu Erlina berhubungan dengan dinas kebudayaan Oleh sebab itu Dilihat saya hadir sebagai anggota DPRD Dan Bu Erlina sebagai pemerintahan Bagaimana kita itu Mari bersama-sama mencegah buli Tetapi ini tidak akan bisa Kalau lingkungan juga tidak mendukung Artinya warga, sekolah, dan yang lain-lain Dan tidak boleh loh Kita itu juga kelihatannya yang korban itu yang dibuli Tetapi yang membuli ini juga memiliki perilaku buru ini ya korban Kalau dia ke depannya, masa depannya menjadi tidak baik Itu artinya pemerintah juga salah Sehingga dua-duanya ini harus dibenahi Pembuli maupun yang dibuli harus dibenahi Karena apa? Pembulinya ini memiliki sesuatu sifat Atau secara psikosoial itu tidak baik Sehingga apa? Ini harus ada pemenan juga Orang yang dibuli memiliki dampak yang luar biasa Dampak masa depannya Dampak traumanya Dan penyembuhan-penyembuhannya Pasti nantanyakan Bu Erlina Pasti ada Tempat penyembuhannya, counselingnya ada Bu Erlina mesti menyiapkan itu juga Karena Bu Erlina kan Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga Lah buli di dalam rumah tangga Pasti Bu Erlina menyiapkan Buli terhadap anak Pasti Bu Erlina menyiapkan Apalagi yang sudah ke arah seksual Ini sangat berbahaya sekali Nah inilah yang pemerintahan harus hadir Sifat saya sebagai anggota DPR Dia hanya supporting Supporting eksekutif Bagaimana penganggarannya bisa dianggarkan Dengan membuat aturan-aturan yang benar Nah aturan-aturan kita juga hadir membuat itu Itu Mbak Feni Jadi yang pembuli juga harus tetap dibina juga ya Ibu Sehingga memang kami selalu mendorong Korban bullying ini untuk mengadukan Mengadukan kasusnya Kepada layanan pemerintah Kami di DP3AP2 ini memiliki layanan Untuk korban kekerasan Baik perempuan maupun anak Kami punya OPT-nya OPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Kota juga punya OPT-PPA-nya sendiri-sendiri Jadi tinggal nanti yang paling dekat dengan domisilinya Dimana gitu Silahkan kemudian bisa mengadukan permasalahannya Adukan kalau tidak speak up gitu ya Maka kemudian tadi tuh Kualitas hidupnya kan menurun gitu ya Terganggu hidupnya dan sebagainya Nanti termasuk tadi dampak ke fisik tadi Kalau diadukan ke layanan korban kekerasan Maka kemudian ada solusi Pertama adalah bagaimana supaya stop bullying itu Jadi nantinya terhadap pelaku pun Kemudian akan dipanggil gitu ya Di mediasi Kalau perlu kemudian tadi disampaikan Pak Imam tadi Pelaku juga harus mengalami counseling Harus kalau memang diperlukan juga bisa Kemudian ada terapi perilaku gitu ya Oleh petugas yang memang sudah profesional Jadi di OPT-PPA kami Di dalam layanan korban kekerasan itu juga ada psikolognya Nah kemudian kalau memang itu bullying Dengan tingkat yang sudah sedang atau berat Begitu ya ingin diproses hukum Juga nanti dibantu Untuk pendampingan ke proses hukumnya Nah kemudian terhadap korban Juga sangat penting untuk dipulihkan lagi ya Kualitas hidupnya itu Sehingga kemudian ada counseling dengan psikolog Kemudian juga sesinya mungkin tidak hanya 1-2 kali gitu ya Sampai kemudian bisa hilang gitu silahkan Dan semuanya layanannya gratis Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Bahwa anggota Dewan gitu Komisi DIN juga sangat menaruh perhatian Terhadap layanan korban kekerasan Sehingga penganggaran pun kemudian juga disiapkan gitu ya Untuk itu gitu Oke baik Dan untuk pengaduan tadi bisa menghubungi ke OPT di masing-masing Iya OPT-PPA OPT-PPA Atau kalau mau lebih gampang juga boleh Itu langsung ke layanan Tinggal telepon aja 1-2-9 1-2-9 Iya gitu Jadi simpel kan 1-2-9 Nanti petugasnya siap 24 jam gitu Jadi cukup mudah ya Bu yang diakses ya Dan untuk biasanya korban tuh sedikit Agak takut ya Bu ya Kalau untuk mengadukan Tapi jangan khawatir juga Pasti identitas akan rahasia Identitas dirahasiakan Bahkan tidak hanya korbannya ya Artinya yang ada di lingkungannya itu boleh kemudian mengadukan gitu ya Atau mengajak serta korban dan sebagainya Karena biasanya kan korban juga takut Tapi petugas kami semua siap Jangan takut gitu Karena terlindungi Seperti itu sahabat sonora Dan juga smart listeners Untuk perbindahan kita di sesi pertama Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu sementara tema kita Saying note to bullying Dan bersama dengan Pak Imam Di kesempatan pagi hari ini Untuk sahabat sonora dan juga smart listeners Yang ingin bergabung Kami tunggu di 0817-5483200 Atau juga boleh telpon di 557762 Baik sahabat sonora dan juga smart listeners Kita kembali lagi di program Family Talks Di pagi hari ini bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM Kepala DP3AP2DIY Dan juga bersama Bapak Imam Priyono Deputranto SAMSI Selaku Komisi D dari DPRD D.I.Y. Tema kita masih seputar Saying note to bullying Dan kami juga mengundang Anda Untuk boleh bergabung ya Dengan tema kita di 0817-5483200 Atau juga boleh telpon Di 557762 Dan tadi kita sudah bahas Seputar penyebab ya Ibu Dan juga apa itu bullying Lalu kemudian efeknya akan seperti apa Nah tentunya anak-anak atau remaja Yang kerap melakukan bullying Itu pasti punya sifat dan karakteristik ya Ibu Nah itu seperti apa itu Ibu? Biasanya kalau dilihat Kalau kita amati nih Ibu Ya biasanya pelaku bullying gitu Artinya memiliki perilaku negatif ya Yang suka menindas orang lain gitu Itu biasanya tumbuh di dalam Keluarga yang memiliki pola asuh yang tidak baik Artinya yang salah gitu Jadi mungkin pelaku bullying Yang masih anak-anak gitu ya Itu pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya Kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis gitu ya Menjadi tidak percaya diri dan sebagainya tadi Kemudian juga memendam emosi negatif gitu ya Sehingga kemudian pengen melampiaskannya pada orang lain gitu Di ejek misalnya direndahkan misalnya oleh orang tuanya Ketika kemudian berhadapan dengan orang lain Yang dia merasa lebih berkuasa Itu kemudian melakukan hal yang sama Seperti yang orang tua lakukan pada dia gitu Nah kemudian juga Terjadi juga karena pelaku bullying itu pernah melihat mungkin ya Melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang lain Dan kemudian menjadi peniru gitu ya Karena masih anak-anak tadi ya Anak-anak kan sukanya meniru gitu ya Kok kayaknya orang yang melakukan kekerasan itu asik ya gitu misalnya Merasa lebih berkuasa dan sebagainya Sehingga cenderung ingin meniru gitu Kemudian juga Mungkin juga kurang perhatian dari keluarga dan sekitarnya Sehingga kemudian pelaku bullying itu ingin mencari perhatian Ingin mencari perhatian gitu Dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang lain tadi Lalu karena terbiasa mungkin direndahkan ya di dalam keluarga dan sebagainya Sehingga ingin memiliki kekuasaan Ingin bisa mengendalikan orang lain tadi Nah makanya kemudian melakukan bullying terhadap orang yang relasi kuasanya lebih rendah tadi Lalu juga seringkali juga pelaku bullying itu ingin dianggap populer gitu ya Sehingga dianggap lebih gitu dibanding yang lain gitu Apalagi ketika dia ada di dalam kelompok Kelompok besar gitu ya Supaya kelihatan lebih di dalam kelompoknya Maka kemudian melakukan bullying atau perlindungan terhadap orang lain tadi Yang ada di luar kelompok gitu Kemudian juga seringkali pola asuhnya itu salah dari orang tuanya ya Sehingga kurang mendapatkan pendidikan tentang empati gitu Nah ini juga sehingga kemudian ketika dia melakukan kekerasan terhadap orang lain itu Dia tidak merasa bersalah gitu Kayaknya biasa-biasa aja Apalagi kalau dia biasa melihat kekerasan atau menjadi korban kekerasan juga gitu Dari orang tuanya atau dari orang dewasa lainnya Maka kemudian merasa tidak salah gitu Lalu kemudian seringkali juga ketika si pelaku ini ada di dalam kelompok gitu Dan kemudian supaya bisa diterima oleh kelompoknya Sehingga kemudian melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kelompoknya Untuk dilakukan terhadap orang lain Nah salah satunya adalah melakukan bullying terhadap orang lain yang ada di luar kelompok Nah itu seringkali terjadi Juga anak-anak itu seringkali terpengaruh oleh game Game kekerasan gitu ya Sehingga meniru apa yang ada di dalam game itu di dunia nyata gitu ya Jadi karena sudah terpengaruh sekali dengan game Sehingga sepertinya dunia mayanya itu kemudian menjadi nyata gitu ya Dan melakukan kekerasan sesuai dengan apa yang ada di dalam gamenya Nah ini kan hal-hal yang berbahaya ya Nah apa yang dialami oleh anak-anak di masa anak ini Seringkali juga kemudian berlangsung sampai dewasa Karena tidak ada upaya untuk kemudian bisa menyembuhkan perilaku-perilaku negatif Ataupun emosi-emosi psikologis negatif tadi Yang dialami di masa anak tadi Sehingga ketika sudah lepas usia anak, sudah dewasa Karena tidak disembuhkan begitu ya Maka kemudian itu berlanjut melakukan bullying juga terhadap orang lainnya Baik terhadap anak maupun terhadap orang dewasa lainnya Nah ini kemudian menjadi berbahaya Kalau perilaku seperti ini kemudian berkeluarga Karena nanti akan terbawa juga melakukan kekerasan terhadap pasangannya Dan kalau tidak disembuhkan nanti kalau sudah punya anak Juga kemudian berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak Jadi ini kan akan terus bergulir ya Kalau tidak disembuhkan Maka kenapa memang kita sendiri sebagai anggota masyarakat itu harus peduli Di sekolah guru-guru juga harus peduli Di masyarakat kita sebagai orang dewasa juga harus peduli terhadap lingkungan kita Kalau tahu, kalau melihat ada orang-orang dengan perilaku yang suka melakukan kekerasan Maka sebaiknya kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan Terhadap siapa orang tersebut berada gitu ya Terhadap keluarganya Atau mungkin terhadap tokoh masyarakat Melalui tokoh masyarakat setempat Pak RT misalnya atau Pak Dukun misalnya Supaya sembuh gitu Nah kalau memang dikandani aja gak bisa gitu ya Diberitahu baik-baik juga gak bisa Diajak bicara, diajak rembukan juga gak bisa Ya silahkan kemudian mengakses pada layanan Sehingga kemudian ada solusinya gitu ya Kalau bagi yang berduit misalnya Layanan psikologi swasta itu juga banyak gitu ya Kemudian di pusat semas juga psikolognya juga ada gitu ya Atau kalau gak punya duit gitu ya Tidak mampu untuk membayar ya Kelayanan yang gratis yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu Ke pusat pembelajaran keluarga Nah pusat pembelajaran keluarga itu ada di tingkatan DIY Di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota Puspaga tinggal googling aja mau Puspaga yang mana yang paling dekat gitu ya Sesuai dengan domisilinya Sehingga kemudian bisa disembuhkan Dan berhenti menjadi pelaku kekerasan gitu Supaya tidak lagi kemudian ada banyak korban gitu Dia melakukan kemana-mana kekerasannya gitu Sehingga kemudian ada banyak korban Yang menjadi pelampiasan perilaku negatifnya gitu Kadang-kadang ini kan juga dilakukan di tempat-tempat publik ya Orang-orang dengan perilaku yang sudah terbiasa melakukan kekerasan ini Termasuk diantaranya bullying gitu Dia merasa baik-baik aja melakukan terhadap orang lain gitu Yang membuat tidak nyaman orang lain yang bahkan tidak dikenal sekalipun gitu Nah itu kan berbahaya juga Untuk DIY yang sebagai kota wisata Sudah tentu ini berbahaya kan Betul Nanti ada wisatawan menjadi korban kekerasan atau bullying di tempat publik misalnya Kan pernah terjadi juga ya Di Malioboro pernah gitu Dan kebetulan tertangkap waktu itu Dan kemudian ada hukuman sosial gitu ya Nah seperti itu jadi berbahaya bagi semuanya Oke dan juga selain tadi pengaruh game Pengaruh acara televisi kartun anak-anak itu juga ya ibu ya Jadi sebagai orang itu juga harus mengontrol tayangan anak-anak Dan kemudian harus diputus nih rantai kekerasan itu ya ibu ya Dengan pemerintah juga menyediakan layanan seperti itu Dari Pak Imam sendiri ya Mohon nggak Pak Saya itu hanya menanggapnya dari Ibu Erlina Atau laporan-laporan dari anak buahnya Itu Misalnya korban kekerasan Karena dia dulu pernah dikerasi juga di dalam rumahnya Korban kekerasan dalam rumah Sehingga Pak Dia itu kalau Misalnya Sekarang saya diperlakukan seperti ini Sehingga dia pengen memperlakukan orang lain juga seperti itu Yang pertama itu Bu Erlina tadi mengatakan itu Yang kedua Bu Erlina mengatakan bahwa Itu misalnya kalau dia melihat korban kekerasan merasa nyaman Merasa nikmat Karena apa? Karena itu korban kekerasan Maksudnya gini Seorang anak di dalam rumahnya sering dipukul sama orang tuanya Ketika dilihat di luar Dia melihat orang dipukul dia senang Nah ini kan artinya ada psikologi anak ini yang salah Yang ini perlu dikonselingkan Akhirnya dia menjadi pembuli Ya atau belum nanti yang dibuli Ini bicara terjadinya korban kekerasan Terus kemudian yang ketiga tadi tentang game Kenapa kok game saya melihat Anak itu selalu Misalnya Bersentuhan dengan benda mati terus Ini kan benda mati gadget ini Sehingga Pak Apapun yang dia lakukan Kan dia tidak ada Tidak ada kontranya Tidak ada kontranya Sehingga Pak Ketika dia melakukan game kekerasan Kalah game Dia marah itu melakukan kekerasan apapun Ini juga menyebabkan Artinya pertumbuhan mental yang kurang baik Oleh sebab itulah Pemerintah disinilah yang harus adik Bagaimana hadirnya ini Ya bagaimana nanti dinas dari DP3P2 itu bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain Sehingga Pak Sehingga sehingga bully itu betul-betul tidak terjadi Misalnya di sekolah Kemudian bagaimana membina mental di rumah tangga Kemudian bagaimana membina lingkungan Pemerintah hadir itu Sifatnya itu hanya undang-undang dan anggaran Oke Yang akhirnya bisa Itu digunakan untuk menjelaskan Terus timbulnya itu Timbulnya keluarga yang tidak sehat itu dari apa Mungkin satu dari perekonomian Faktor-faktor ekonomi Misalnya begini Saya katakan faktor ekonomi Dia orangnya tidak bekerja Kemudian bekerja di jalanan Orang tuanya misalnya Bekerja di jalanan Karena bekerja di jalanan Dia mungkin tersentuh hal-hal yang tidak pas Misalnya miras atau yang lain-lain Pulang kondisi lelah Kondisi dia dalam keadaan sesuatu yang tidak baik Anaknya dia enggak penakal Mungkin dia melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan Nah anaknya ini kan mengalami korban kekerasan Tapi tidak berhari melapor Karena ayahnya seperti tadi katakan Bu Erwinnya punya kuasa Nah ini yang harus dilakukan Untuk penyembuhan-penyembuhannya ini Artinya penyembuhan dimulai juga dari perilaku orang tuanya Bagaimana mendidik orang tuanya Nah orang tuanya ini yang bisa mendidik kan lingkungan juga Artinya Pak RT, Pak RW Lembaga pemberdayaan masyarakat kotanya Karena pemberdayaan bagaimana memberdayakan Nah sinkronisasi inilah yang ditentu Dan ini butuh anggaran Dan ini butuh aturan Sehingga Pak memang tidak semudah itu Tidak semudah menyelesaikan Nah korban yang dibuli ini Belum tentu nantinya itu tidak menjadi pembuli loh Korban yang dibuli itu nantinya bisa menjadi pembuli Bahkan mungkin dengan pertumbuhan anak itu Pertumbuhan yang berbeda Pertumbuhan nantinya lingkungan yang berbeda Ini yang juga kan di tingkat dewasa Dia akan justru bisa menjadi terbalik Pembulinya dulu menjadi yang dibuli Karena unsur dendam Unsur kebencian di masa lalu Unsur kekuasaan Sehingga hal-hal seperti inilah yang Kita semua terus terang berperhatian dalam menyelesaikan Seperti tadi menyelesaikan Bu Erlina mengatakan Sudah kalau mau counseling 129 Tidak perlu takut Tidak perlu ada hal-hal cemas Karena ketakutan dan kecemasan juga membawa hal-hal yang tersendiri Ketidak yakinan yang tersendiri Nah ini yang terus terang Saya hanya selalu mengatakan peran saya dan peran Bu Erlina Kalau Bu Erlina jelas mengeksekusi Setiap hari pasti dia juga Ada hal-hal yang berkaitan dengan pembuli yang dilaporkan di anak buahnya Hal-hal buli ini Hingga laporannya sampai ke beliau Kemudian dia harus menangani Nah kita terus terang disini Sifatnya supporting Bu Erlina Bagaimana Dewan itu bisa men-support Sehingga buli di daerah istimewa Yogyakarta itu Bisa terkurangi drastis Bahkan kalau bisa zero lah Tapi kalau itu kan bisa terkurang Penyebab-penyebabnya apa Nanti dengan apa Dengan kes-kes yang ada ditangani oleh sekutif Itu datangkan istilah akademisi Sehingga muncul naskah akademik Naskah akademik sebagai apa Sebagai titik awal penanganan bagaimana pencegahan buli Mencegah buli itu bagaimana Atau menyelesaikan buli yang sudah terjadi Kemudian bagaimana cara mencegahnya Tapi ini kan harus ada pakarnya Siapa Bu Erlina nanti berhubungan dengan akademisi Yang akhirnya membuat naskah akademik Dari naskah akademik ini dengan Dewan Ayu Buat aturan-aturannya yang bisa menyelesaikan di dalam aturannya ini Ada anggarannya Anggaran-anggaran yang untuk menyelesaikan itu Itulah tugasnya mbak Feni Jadi peran pemerintah juga ada ya pak Yang memberikan layanan-layanan Karena kalau korban dan juga pelaku bullying ini Tidak diselesaikan Nanti menjadi karakter yang toksik ya ibu Kemudian menurunkan kualitas masyarakat ya Apalagi kan 2045 itu kan milenium ku Harapannya seperti itu ya pak ya Generasinya kan Generasi sekarang membulikan usia 40-an Itu generasi emasnya Jangan sampai Ini dalam arti kan juga pendidikan sumber daya manusia Jadi harus dikerjakan dari sekarang ya pak ya Lahan-lahan dan mengajak semua golongan masyarakat Pemerintah, lingkungan sekolah, keluarga dan lain sebagainya Nanti kita bahas lagi ibu dan juga pak imam Dan ada pertanyaan dari sahabat sonora yang sudah bergabung Dan sahabat sonora serta smart listeners tetap bersama kami Hingga nanti jelang pukul 10 di program Family Talk Baik sahabat sonora dan juga smart listeners Kita kembali lagi di program Family Talk Sehingga nanti jelang pukul 10 ya Dan masih bersama ibu Erlina dan juga pak imam Priyono Untuk pagi hari ini Dan kami akan membacakan pertanyaan dari sahabat sonora yang sudah Masuk di 0817-5483-200 Kita coba jawab ya ibu dan bapak di pagi hari ini Yang pertama ada dari ibu Ratna Ini pertanyaannya Apa konsekuensi harus diterima oleh pelaku bullying? Apalagi mereka yang masih di bawah umur nih ibu Monggo Silahkan ibu Ya kalau kemudian korban bullying atau orang tuanya gitu ya Kalau korbannya itu pasti anak-anak begitu Mengadukan kasus kekerasan yang diterimanya itu tadi Kelayanan kekerasan Maka kemudian akan ada mekanisme untuk penyelesaiannya gitu ya Ya pertama assessment dulu Kemudian juga nantinya si pelaku juga dihadirkan Atau kemudian korbannya atau orang tuanya ini menginginkan seperti apa Apakah menginginkan sampai ke proses hukum Atau sekedar mediasi begitu ya Mediasi supaya terselesaikan Artinya pelaku bullying juga kemudian dihadirkan Macam-macam di assessment juga ya Pelaku bullying kalau masih anak-anak beserta orang tuanya juga gitu assessmentnya Apa penyebab dia melakukan itu Kemudian dimediasi dengan korban dan orang tuanya sekaligus gitu Kalau kemudian bisa tercapai kesepakatan gitu Dengan baik ya maka kemudian dilakukan tindakan-tindakan lanjutan juga Baik terhadap korban maupun terhadap pelaku tadi Nah konsekuensinya bagi pelaku pertama memang tadi kalau mau korban itu ingin diproses hukum kan berarti kemudian proses hukum gitu ya Proses hukum itu juga ada aturan-aturannya atau regulasinya gitu Kalau pelaku itu masih di bawah 12 atau 14 tahun saya agak lupa gitu Di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak maka kemudian itu diselesaikan di luar jalur hukum gitu Artinya nanti ada mekanisme tersendiri untuk dilakukan pembinaan terhadap pelaku tetapi non proses hukum gitu ya Kemudian kalau itu sudah di atas 12 atau 14 tadi maka bisa Kemudian juga di proses hukum meskipun kemudian juga berlaku regulasinya Bahwa terhadap anak-anak di bawah usia 18 ini dengan tuntutan hukum yang di bawah 7 tahun Itu kemudian bisa dilakukan proses upaya diversi atau upaya di luar proses hukum tadi Tetapi itu juga ada mekanismenya harus melalui penelitian atau kajian terhadap permasalahannya Baik terhadap si anak terhadap keluarganya maupun terhadap sekolahnya Artinya dicari tahu apa sebetulnya penyebab dia melakukan kekerasan gitu Kemudian juga dicari tahu gitu Apakah kalau di luar proses hukum tadi si anak itu dikembalikan kepada orang tua Apakah orang tua bisa membina anak tersebut sehingga tidak lagi melakukan hal-hal kekerasan itu Kemudian terhadap sekolah juga dilakukan penelitian juga gitu Oleh petugas dari BAPAS gitu Apakah sekolah bisa membina pelaku tersebut untuk tidak melakukan lagi dan sembuh dari perilaku negatifnya gitu ya Nantinya hasil dari kajian itu yang akan menjadi masukan di dalam proses diversi Jadi di dalam proses diversi itu ada masukan-masukan Dari petugas BAPAS dengan penelitiannya Kemudian dari pendamping hukum korban maupun pendamping hukum pelaku Dan itu kemudian ada apa namanya dilakukan oleh petugas Kalau diversinya di tingkat penyidikan maka kepolisian yang menjadi petugas penengahnya gitu ya Yang melakukan proses diversi itu Kemudian kalau di dalam proses penyidikan itu ternyata tidak tercapai kesepakatan Antara korban dengan pelaku, keluarga korban dengan pelaku maupun pendamping hukumnya masing-masing Maka kemudian naik lagi ke kejaksaan Oh oke Ya di kejaksaan juga di dalam undang-undang SPPA itu wajib diupayakan diversi Bagi yang masih usia anak yang tuntutan hukumnya di bawah 7 tahun tadi Nanti di dalam proses diversi di kejaksaan nanti akan berlaku hal yang sama Kalau kemudian tidak berhasil juga gitu kesepakatannya maka naik lagi ke pengadilan Di pengadilan juga wajib dipayakan proses diversi lagi Sehingga kemudian nanti putusan dari pengadilannya seperti apa Kalau memang di pengadilan juga tidak terjadi kesepakatan gitu ya Artinya korban tidak ingin gitu tidak ingin damai istilahnya gitu ya Maka kemudian bisa berlaku proses hukum terhadap anak yang bersangkutan meskipun itu di bawah usia 18 gitu ya Tetap bisa di proses hukum tetap bisa kemudian ada putusan hukum di pengadilan gitu ya Di tingkat terakhir proses diversi itu dilakukan gitu Jadi bukan hal yang sederhana gitu ya Jadi kalaupun kemudian ada kesepakatan Kesepakatan damai ya artinya tidak di proses hukum gitu ya Antara korban dengan pelaku, keluarga korban dengan pelaku maupun pendamping hukumnya masing-masing tadi Maka kemudian harus ada mekanisme lanjutan Ketika dikembalikan kepada orang tua, kepada sekolah dan sebagainya tadi Harus dipastikan bahwa baik orang tua, sekolah dan masyarakat Itu bisa bersama-sama membina pelaku yang bersangkutan Supaya sembuh dari perilakunya Tidak melakukan lagi Dan proses diversi itu hanya berlaku sekali Ketika pelaku nanti melakukan kekerasan lagi Itu sudah tidak berlaku lagi proses diversi Artinya langsung proses hukum gitu Tanpa perlu diversi Nah ini harus dipahami oleh masyarakat ya Termasuk diantaranya anak-anak tadi yang ada di bawah usia 18 tadi Bahwa sekali melakukan kejahatan atau kriminal termasuk kekerasan ini ya Yang di proses hukum memang berlaku upaya diversi Itu pun bagi tuntutan yang di bawah 7 tahun Tapi kalau kemudian melakukan lagi Ketika proses diversi tadi ada kesepakatan damai Tapi kemudian melakukan lagi Terhadap orang lain sekalipun gitu ya Ketangkap lagi misalnya Itu sudah tidak berlaku lagi proses diversi Langsung proses hukum Iya Jadi tidak sederhana Seperti yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat Bahwa kalau anak-anak itu bebas dari hukuman Tidak Semuanya sudah ada di dalam aturan perundangannya Oke Karena kita ada di negara hukum ya ibu ya Dan kita juga pastinya tidak mau anak-anak Punya catatan buruk ya ibu ya Dan tadi pelaku yang kemudian lolos diversi Artinya ada kesepakatan damai tadi Juga harus kemudian terdampingi Terbina ya Didampingi dibina oleh petugas begitu Baik oleh bapas maupun oleh yang berwenang lainnya begitu Untuk memastikan bahwa si anak itu bisa sembuh Dari perilakunya Oke baik Seperti itu untuk pertanyaan dari ibu Ratna ya Sudah terjawab Semoga menjadi inspirasi juga Dan menjadi pengetahuan nih Kalau ternyata anak-anak walaupun di bawah umur Itu juga tetap bisa diproses hukum ya ibu ya Kemudian ini ada lagi dari Mas Dhani di Gejayan Apakah masih ada kegiatan-kegiatan berpeloncoa nih Di lingkungan sekolah dalam masa pengenalan sekolah Dan juga mau menanggapi nih soal tema Mungkin memang di sekolah kegiatan dan aktivitas bullying itu Mungkin tidak tampak ya Tapi kalau dilihat lagi kakak-kakak kelas yang sifatnya senioritas Dan secara tidak langsung menjadi bibit-bibit pelaku bullying Ke adik kelasnya itu Serta ada genggengan di sekolah itu Sebaiknya diberantas Sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan tawuran Seperti itu Terima kasih Mas Dhani Monggo ditanggap ibu dan Bapak Monggo Pak Imam Betul ya itu Pak ya Jadi kami memang mendorong Sekolah-sekolah itu menjadi sekolah ramah anak Artinya Pemenuhan hak-hak anak Dan kemudian melindungi anak dari kekerasan Itu melalui sekolah ramah anak Dan sebetulnya juga sudah ada regulasi Dari Kemendikbud gitu ya Yang juga sudah diperbarui Jadi pertama regulasi itu Untuk pencegahan dan penanganan kekerasan Di satuan lingkungan sekolah Lingkungan pendidikan itu di tahun 2015 Kemudian diperbarui Belum lama Tanggal 5 Agustus kemarin Itu dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Di lingkungan satuan pendidikan Jadi untuk yang di sekolah itu sudah diatur Semua jenis kekerasan Baik fisik, psikis Kemudian perundungan termasuk diantaranya Lalu kekerasan seksual Kemudian diskriminasi dan intoleransi Kemudian juga kebijakan-kebijakan Yang mengandung kekerasan Dan kekerasan lainnya Jadi semuanya diatur Di dalam Permendikbud itu juga diamanahkan Semua sekolah atau semua satuan pendidikan Itu membentuk satgas Satgas pencegahan kekerasan Maupun satgas penanganan kekerasan Di sekolahnya masing-masing Begitu ya Nah ini yang kami tunggu ini Amanah dari Permendikbud ini Untuk ditindaklanjuti oleh semua sekolah Kemudian juga di dinas pendidikannya Baik di DIY Kalau di DIY di disipora ya Kemudian di kabupaten kota Dinas pendidikannya masing-masing Itu juga harus ada satgasnya juga Jadi satgas pencegahan Maupun satgas penanganan tadi kekerasan Jadi kalau kemudian satgas sekolah Itu tidak mampu untuk melakukan Pencegahan maupun penanganan tadi Terutama yang penanganan ya Kemudian bisa dirujuk ke satgasnya Dinas pendidikan Ataupun setiap kekerasan yang terjadi di sekolah Yang ditangani oleh satgas Sekolah masing-masing Itu dilaporkan ke satgasnya Dinas pendidikan Nah di dinas pendidikan sendiri Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan ini Berjaring dengan layanan kekerasan Yang sudah disiapkan oleh daerah Dalam hal ini yang di bawah kami ya OPT, PPA tadi Nah dengan begitu maka menjadi mempermudah semuanya Sistem rujukannya berlaku Kemudian solusinya juga bersama-sama Dengan pihak-pihak lainnya Dalam layanan korban kekerasan Nah kita harapkan dengan adanya Permendikut yang kemudian ditindaklanjuti ini Di semua sekolah Di semua satuan pendidikan ini Bisa mereduksi dan bahkan bisa meniadakannya Kasus-kasus kekerasan yang selama ini terjadi di sekolah Baik oleh guru terhadap siswa maupun oleh siswa senior terhadap juniornya Ataupun orang dewasa lainnya di lingkungan sekolah Terhadap anak didik Bisa itu security atau petugas kantin atau siapapun Pokoknya selama itu terkait dengan lingkungan satuan pendidikan Itu harus dengan amanah dari Permendikut nomor 46 tahun 2023 itu Ada banyak sekali yang diatur disitu Intinya begini Mbak Feni Bahwa pemerintahan ini sudah menyediakan aturan itu secara ketat Supaya tidak ada buli Hal-hal aturan ini semua bahkan Kalau buraknya tadi sanksinya bagi pembuni Sudah diatur semua Tetapi kita itu negara ini melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia Artinya pembulinya ini kalau anak harus dilindungi juga Artinya jangan sampai setelah dia dihukum Kemudian masa depannya menjadi hancur Itu kan juga tidak baik Betul Kan menjadi non-sewu Menjadi sampah masyarakat juga Gak boleh pemerintah itu Menjadikan warga negaranya menjadi sampah masyarakat Gak boleh Aturan-aturan udah ketat Bu Erlina cerita cara menjalankannya aja Bu Erlina sudah luar biasa Hafal ya Pak ya Lu sampai pusing Di luar kepala Pusingnya karena apa? Karena dia harus menjalankan semua Kita kan hanya mengawasi Mengawasikan menggelak Pak Iya itu Belum Nah Kalau Dia kan menjalankan Kita fungsinya pengawasan Dia menjalankan Teteh betul menceritakan Bagaimana kalau saat gasnya gak bisa Satgas dinas pendidikan yang turun Kalau menyerah Tapi orang Orang itu kan lo bilang gak bisa menyerahkan Ya malu Pasti berusaha melaksanakan Oke Nah ini turun Sehingga Pak Aturan-aturan ini udah baik Di lapangan sudah baik Nah saya terima kasih juga dengan penanya tadi Bu Ratna sama Mas Dani Dani Tadi saya terima kasih Ya itulah Tapi Kita sudah melakukan aturan Membuat aturan secara baik Dinas pendidikan Dinas DP3 B2 ini perlindungan Sudah menjalankan dengan baik Dia cerita juga tentang Dinas pendidikan Artinya Bu Erlina Sudah koordinasi Dengan dinas pendidikan Artinya kan sudah Semua tuh Poksinya ini Jalan dengan baik Kalau ada kekurangan Ya kita minta maaf Tidak mungkin Sesuatu itu Kita jalani Bisa sempur Gak mungkin Tetapi Saya tahu persis Bahwa ini Perjalanan yang Kita semua harus sadar Bahwa ini adalah Tanggung jawab kita bersama Nah ini Mbak Feni Ini tanggung jawab kita bersama Betul Jadi mari Aturannya sudah ada Pelaksanaannya Sudah betul Kemudian Bagaimana kita Menjalankan hal-hal ini Saya pikir Bu Erlina menjalankan Sehingga apa Kalau ada terjadi Sebetulnya juga Preventifnya sudah luar biasa Hanya memang Kejadian itu harus terjadi Ya Gimana ya Kalau untuk Mencegah kadang-kadang Kok gak bisa Karena apa Memang banyak sekali Hal-hal yang harus Ditangani Oke Baik Seperti pertanyaan dari Mas Hans Seputar tindakan preventif Dari pemerintah Juga sudah sekaligus terjawab Ya Bapak dan Ibu Nanti kita Lanjutkan lagi Masih ada sesi terakhir Nanti kita akan Tutup dengan Statement dari Bu Erlina Dan juga Pak Imam Kita jadah sejenak lagi Sama Sonora Dan juga Smart Listener Tetap bersama kami Baik Terima kasih Untuk Anda yang sudah bergabung Karena kita ada di Menit-menit terakhir Tadi kita juga Jelaskan tindakan preventif Dari pemerintah Layanan juga sudah Kemudian Harapannya Kedepannya ketika sudah dilakukan Program-program tadi Harapannya kepada masyarakat Apa sih Ibu Selain mencegah bullying tadi Sudah tentu seperti tadi Sudah disampaikan Pak Imam juga Bahwa Untuk bisa mereduksi Atau meniadakan kekerasan itu Butuh peran semua pihak Tidak hanya pemerintah Masyarakat pun harus ikut Berperan serta Supaya bisa meniadakan Kekerasan Yang jelas kan Kita selalu say no Bullying Sama stop kekerasan Stop kekerasan apapun Ya mari kita kemudian Berrelasi Berkomunikasi secara baik Dengan siapapun Di dalam keluarga kita Dengan masyarakat Di sekolah Di lembaga-lembaga Institusi-institusi Dan semuanya Termasuk di Tempat-tempat kerja Untuk supaya tidak ada kekerasan Memang upaya Pemerintah sudah keras juga Tetapi butuh dukungan Untuk semua pihak Kemudian juga Mari kita bangun Kepercayaan diri Pola asuh yang baik Bangun kepercayaan diri Anak-anak kita Supaya tidak menjadi Pelaku kekerasan Di kemudian hari Kemudian juga Selalu Menyertakan Anak-anak Dalam kegiatan-kegiatan Ekstra kurikuler Aktivitas-aktivitas Di masyarakat Di sanggar-sanggar Dan sebagainya Untuk mengasah Mengasah Rasa Mengasah empati juga Terhadap orang lain Sehingga ketika kemudian Berkomunikasi Berrelasi Berhubungan dengan orang lain Itu juga secara baik Orang tua wajib Menanamkan nilai-nilai baik Terhadap anak-anaknya juga Dan menjadi contoh Yang baik juga Bagi anak-anaknya Sehingga di dalam lingkungan keluarga Itu supaya tidak ada kekerasan Sehingga kemudian keluar dari keluarga Juga tidak menjadi pelaku kekerasan Kemudian juga Kalau kita melihat Ada kekerasan di lingkungan kita Laporkan Jangan diam saja Jadi speak up lah Korban Ataupun orang yang melihat Sehingga kemudian kekerasan ini Bisa dihentikan Tidak kemudian terjadi lagi Ke orang lain Nah dan dengan ladanya Layanan-layanan Yang disediakan pemerintah ini Supaya diakses oleh masyarakat Yang bermasalah tadi Supaya stop kekerasan Oke baik Jadi dibutuhkan komunikasi Dan juga kerjasama Semua pihak ya Ibu Ya Monggo Baik terima kasih Untuk Ibu Erlina Dan dari Pak Imam Priyona Monggo Silahkan closing statement ya Pak Pesan untuk sahabat sonora Pak Monggo Ya saya pesan saja Pesan akad itu Melatih keluarganya Satu Untuk menjaga Perilaku yang baik Perilaku dimulai dari apa Mari keluarga kita Dilihat Melihat sesuatu Hal-hal yang baik Dari melihat sesuatu Hal-hal yang baik Maka dia akan berbicara Hal-hal yang baik Ketika dia berbicara Hal-hal yang baik Maka akan mendengarkan Hal-hal yang baik Kalau tiga ini dilakukan Dengan baik Mulut bicara baik Telinga bicara Mendengar dengan baik Mata melihat dengan baik Maka panca inderanya Menjadi baik Ketika panca inderanya Menjadi baik Maka perilaku sosialnya Menjadi baik Ini harapan saya Oke Oleh sebab itu Marilah keluarga Di daerah Istimewa Yogyakarta itu Jaga Keturunan-keturunan kita Dengan panca indera Panca indera yang baik Dengan melatih Melihat yang baik Berucap yang baik Dan Mendengar hal-hal yang baik Itu saja Baik Terima kasih Pak Imam Untuk pesannya Untuk penjangannya Di pagi hari ini Baik sekali Terima kasih juga Untuk Ibu Erlina Atau waktunya Di pagi hari ini Dan kita pamit Pak Imam dan juga Ibu Erlina Ketemu lagi di lain kesempatan Dan terima kasih Untuk sahabat Sonora Dan juga smart listeners Yang sudah bergabung Di pagi hari ini Saya Feni mewakili Semua yang bertugas Di pagi hari ini Terima kasih Dan selamat melanjutkan Aktivitas Sampai jumpa Terima kasih Bye Feni Terima kasih